Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita mempelajari mengenai lanjutan mata kuliah kimia dasar Yaitu dengan topik kinetika kimia Pada pertemuan sebelumnya kinetika kimia kita sudah membahas mengenai reaksi order pertama Di dalam kinetika kimia Di order pertama kita sudah mendapatkan nilai bahwasannya Mendapatkan persamaan lan konsentrasi pada waktu T tertentu Dikurangi lan konsentrasi mula-mula Nilainya sama dengan minus tetapan K dikalikan dengan waktu T Nah hari ini kita akan membahas mengenai setengah order reaksi untuk reaksi order yang pertama Kita akan mendefinisikan bahwasannya Waktu yang dibutuhkan oleh konsentrasi suatu reaktan Jadi dia akan tidak hanya dalam suatu reaktan tertentu Tapi bisa berbagi macam reaktan untuk menurunkan gitu ya Jadi setengah dari konsentrasi mula-mula Jadi ibaratnya konsentrasinya turun sebesar 50% dari konsentrasi mula-mula Jadi berangkat dari persamaan order yang pertama Kita merapakan nilai bahwasannya Kita dapat memindahkan karena ini sama-sama lan disini Jalan AT dikurangi lan A0 sama dengan min KT Kita dapat pindah Dapat tebal menjadi lan AT per lan A0 Ini sama dengan lan A0 Sama dengan min KT Disini sebabkan untuk memudahkan mencari persamaan Kita bisa hilangkan nilai-nilai dengan mendatangkan nilai eksponensial Sehingga kita disini bisa berterlat nilai-nilai sama eksponensial Sama dengan E langat minus KT Sehingga disini kita mendapatkan nilai AT sama dengan dibagi dengan A0 Sama dengan eksponensial minus KT disini Dari sini kita mendapatkan nilai dari kita pindah ruasnya A0 ke ruas kanan Kita mendapatkan nilai sama dengan AT Sama dengan A0 dikalikan dengan eksponensial Bangkat minus KT Dari sini kita mendapatkan nilai bahwasannya AT itu adalah setengah dari order yang pertama Sini kita mendapatkan nilai AT sama dengan A0 bagi kedua Setengahnya Dan ketika waktunya juga akan menyesuaikan disini Karena disini nilai T setengahnya Maka disini untuk paruh waktunya adalah setengah Jadi kita bisa menyebutnya sebagai paruh waktu Atau kita bisa menyebutnya sebagai setengah atau 50% Dikanakan nilai AT sama dengan A0 bagi dengan 2 Sehingga A0 bagi dengan 2 Sama dengan Ini kita kembalikan lagi A0 Dikalikan dengan A eksponensial Langkat KT setengah Karena T nya setengah disini Sehingga disini untuk memudahkan menghilangkan eksponensial ini Kita mendapatkan LEN disini Sehingga LEN setengah Ini bisa dicoret Oke LEN setengah disini Oke Ini kita bisa dicoret Oke Sama dengan nilainya LEN eksponensial kali KT setengah Sehingga LEN setengah sama dengan MIN KT setengah Oke Sehingga T setengah atau T paruh waktu 50% sama dengan MINUS LEN setengah tadi Dibagi dengan K Untuk memudahkan kita bisa menghitung menggunakan kalkulator Bawasanya MINUS LEN setengah Ini sama dengan 0,693 Sehingga T setengah Ini sama dengan 0,693 Dibagi dengan K Oke Jadi K ini adalah dinaik konstanta Tetapan laju reaksi Gitu ya Kita akan melihat pada contoh Contoh yang pertama Disini saya punya sebuah reaksi Ini reaksi dari siklopropana Oke Siklopropana ini merupakan Gelongan makanan Atau rantai tunggal Ketika saya Tematkan siklopropana ini C3H6 Pada suhu 500 derajat celcius Maka dia akan berubah Jadi ikatan rangkap tunggal Oke Tunggal Jadi ikatan Ada yang rekap Gana disini Atau double bond Sehingga dia akan mempunyai rantai yang lebih kuat Katanya lebih kuat Jadi propena Jadi reaksi konversi ini Dari siklopropana Menjadi propena Oke Dia mengerti reaksi order yang pertama Sehingga nilai konsentrasi Sehingga nilai konsentrasi Lajur reaksinya adalah Sorry Ini yang benar adalah 6,7 Kali 10 Pangat Yang emat Satu per second Pada suhu 500 derajat celcius Sehingga Dari sini kita ingin mengetahui Jika konsentrasi Siklopropana Mula-mula adalah Jadi ini nilai A0 ya A0 yang sama dengan 0,5 molar Berapa konsentrasinya Setelah 30 menit Jadi Reaksi berjalan Setelah 30 menit Pasti dia akan mengulai pengurangan Karena secara hakikatnya Nilai reakan itu Ketika dia mengulai reaksi Maka dia akan mengulai pengurangan Bukan penambahan Jadi kita mendapatkan Karena dia order pertama Kita bisa menuliskan Nilai len AT Sama dengan Min KT Plus len A0 disini Dari sini kita bisa langsung Masukkan nilainya Len C3H6 C2 propana tadi Kita tidak ketahui nilainya Sama dengan Minus Karena ini minus KT 6,7 x 10 Banget min 4 Jikalikan dengan Dari 30 menit tadi Kita kalikan 60 ya Kita kalikan 100 second Jadi 1800 second Plus len 0,05 Mular Jadi mula-mula tadi Sehingga kita mendapatkan Nilai Konsentrasi dari Siklopropana Setelah 30 menit Sama dengan 0,015 Molar Jadi ini Mengulangi Mengalami pengurangan Jadi awalnya A0 tadi Sama dengan 0,05 Molar Jadi dia pengurangan Sangat drastis sekali Setelah 30 menit Nah Kita bisa mengetahui Bahwasannya Untuk reaksi Ode pertama Setelah dia Mengalami reaksi Maka dia akan Mengalami penurunan Nilai konsentrasi Oke Selanjutnya Yang ditanyakan adalah Berapa waktu yang Dibutuhkan sehingga Konsentrasi Siklopropana Menjadi 0,01 Molar Oke Jadi disini Kita akan Menggunakan Nilai dari Waktu yang akan Ditentukan Gitu ya Jadi butuh Waktu berapa Untuk mencapai Nilkumen Olofotomolar Seperti Pada tahap A tadi Kita tuliskan Bersamaan Yang pertama Tadi Di len AT Sama dengan Min KT Plus len A0 Disini Len A0 Oke Len AT Disini Len yang Diketahui Jadi kita bisa Menghitung Nilai T Yang ditanyakan Oke Sehingga Nilai T disini Sama dengan Len Kita pindah Ruasnya Saja 0,01 Kuranginlah 0,05 Dibagi Dengan Minus 6,7 Kali 10 Minus 4 Sehingga T disini Adalah 2420 Sekan Nah ketika Untuk mencari Nilai ini Teman-teman Bisa menghitungnya Dalam bentuk T Atau Dalam bentuk Menit Disini Sehingga Disini Teman-teman Bisa Menggunakan Nilai ini Jadi Dari 2420 Sekan Dibagi 60 Sehingga Kita Ketemu Nilai Kira-kira Kurang lebih 40 menit Oke Selanjutnya Berapakah nilai Paruh waktu Atau setengahnya Jadi 50% Setelah dia Mengalami Reaksi Jadi tadi Ketika dia Waktunya 40 menit Dia Konsentrasinya Menjadi 0,01 Nah Logikanya Kalau dia Hanya 50% Jadi nilainya Bisa lebih besar Atau lebih Kecil Disini Oke kita Bisa menentukan Nilainya Sama dengan Kita masukkan T setengah Sama dengan 0,693 Per K T setengah Disini Sama dengan Kita masukkan Nilainya Oke Ini salah Ini yang benar Adalah Plus Karena dia Tidak Bukan minus K Kita ketemu Nilainya T setengah Sama dengan 10 34 1.034 Sekon Jadi kurang lebih 17 menit Jadi Sehingga Disini Kita bisa Menampilkan Nilai Bahwasannya Oke Dari mula-mula Jadi A 0 Oke Ini 0,05 Molar Jadi setelah 17 menit Jadi kira-kira Ketika konsentrasinya Mencapai Oke Mencapai 0,025 Molar Maka dia Disini adalah Waktu paruhnya Mertekanlah 50 persennya Jadi dia berkurang Konsentrasinya Dan ketika dia Berkurang lagi Setelah 17 menit Dia akan mengalami Pengurangan Jadi 0,0125 Menit Molar Disini Sehingga Disini Kita bisa Mengetahui Bahwasannya Dia akan Sering Berkurang Seiring Berjalan Waktu Jadi konsentrasi Sepatut Lartan Itu akan Mempengaruhi Pertama Laju reaksi Oke Laju reaksi Kedua Adalah Oke Kedua Adalah Produk Yang terbentuk Ketiga Adalah Waktu Yang dibutuhkan Oke Dan keempat Nanti ada Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Efisiensi Dari suatu Reaksi kimia Jadi kita tidak Mau Reaksi kimia Itu berjalan Sangat lambat Jadi kalau Bisa berjalan Dengan cepat Boleh Jadi Kalau Bisa lebih Efisien Maka Akan lebih Bagus Oke Dari Reaksi order Nol Order Satu Setengah order Reaksi Sudah kita Pelajari Selanjutnya Kita akan Melanjutkan Kepada Reaksi order Dua Jadi untuk Kimia Dasar Ini Kita akan Mempelajari Hanya Saya pada Order Dua Nanti Untuk Order Tiga Nanti Kita bisa Melanjari Pada Tahapan Di Kimia Leungan Lanjutan Disini Kita bisa Mendapatkan Nilai Ketika Kita Mengetahui Nilai Cost Semula Mula A A Kita Menempatkan Nilai R Atau Laju Reaksi Adalah Minus Delta A Per Delta T Disini Dan Kita Mengetahui Nilai R Untuk Order Dua Adalah K Dikalikan A Koordinasi Mula Mula Pangkat Dua Disini Kita Bisa Membandingkan Nilainya Dan Menyamakan Bahwasannya Minus Delta A Per Delta T Sama Dengan K Dikalikan Dengan Konsentrasi Quadrat Disini Kita Bisa Memudahkan Kita Bisa Ubah D Delta Jadi Delta Perubahan Konsentrasi Dengan Perubahan Waktu Ini Perubahan Yang Terjadi Sehingga Disini Kita Mendapatkan Nilai Minus Delta A Ini Tinggal Kita Change Dibagi Dengan A Quadrat Sama K DT Disini Untuk Memudahkan Dan Mendapatkan Nilainya Kita Akan Integralkan Dua Ruas Ruas Dan Ruas Kanan Jadi Integral Dari AT Terhadap A0 Untuk Yang Ruas Kiri Dan T Terhadap 0 Untuk Ruas Kanan Disini Kita Akan Menempatkan Nilai Dari Nilai Integral Ini Adalah 1 Per Delta T Sorry 1 Per AT Jadi Konsentrasi Ketika Waktu T Dikurangi 1 Per A0 Jadi Konsentrasi Ketika Waktu 0 Sama Dengan KT Jadi Logikanya Seperti yang Saya Sampaikan Pada Perteman Sebelumnya Bahwasannya Untuk Penentuan Order Reaksi Salah Satu Metode Yang Bisa Kita Gunakan Adalah Menggunakan Metode Kemirikan Garis Pada Metode Ini Kita Akan Mendapatkan Nilai Sumbu X Dan Sumbu Y Sehingga Kita Bisa Mentransformasi Dari Persamaan Order Kedua Ini Kita Menemukan Transformasi Satu Per AT Ini Nilainya Sama Dengan Nilai Y Nilai Y Adalah Nilai Yang Diketahui Nilai Y Ini Nilai Yang Diketahui Nilai Yang Diketahui Biasanya Biasanya Berubah Konsentrasi Atau Berubah Waktu Biasanya Seperti Itu Dan nilai M Disini Adalah Nilai Slope Atau Kemiringan Nilai Slope Kemiringan Atau Nanti Nilainya Sama Dengan K Jadi Nilai Slope M Sama Dengan K Atau Nanti Teman Teman Untuk Beberapa Topik Yang Lain Kita Bukan Nyebutnya AX Plus B Jadi Bukan Hanya Selalu MX Plus B Jadi AX Plus B B B Nilai X Ini adalah Nilai yang kita cari Oke Nilai yang kita cari Nilai X Dan nantinya B ini adalah Yang disebut dengan Intercept Oke Atau Bisa Nilai yang Juga Diketahui Tapi Dia tidak Mengi Variable Yang Lain Jadi Biasanya Untuk X Kita Mencari Untuk Waktu Konsentrasi Tapi Yang Belum Diketahui Oke Disini Kita Bisa Mendapatkan Nilai Rangkumannya Adalah Oke Supaya Teman-teman Mudah Mahami Untuk Reaksi Ordenal Untuk Laju Biasanya K Dan Untuk Bersamaannya Adalah AT Sama Dengan KT Plus A0 Dan Para Waktunya Adalah A0 Per 2K Untuk Ordenal Pertama Nilai R Sama Dengan K Dikalikan Dengan A Yang Adalah Konsentrasi Dan Persamaan Konsentrasi Dan Waktu Disini Adalah Untuk Ordenal Pertama AT Per A0 Plus Sama Dengan Minus KT Oke Dan Nilai Dan Nilai 0,693 Per K Dan Untuk Nilai Dari Nilai Dari Ode 2 R Sama Dengan K Dikalikan Konsentrasi Dikuadratkan Sehingga Untuk Konsentrasinya Sama Dengan 1 Per AT Sama Dengan KT Plus A0 Sehingga Per Waktunya Adalah 1 Per KA 0 Oke Seperti yang Teman-teman Ketaui Bahwasannya Untuk Setiap Ode Reaksi Mempunyai Persamaan Berbeda-beda Jadi Kita Tidak Bisa Menyamakan Antara Ode 0 Ode 1 Bahkan Ode 2 Oke Untuk Penentuan Ode Reaksi Ada Dua Cara Oke Yang Pertama Kita Menggunakan Perhitungan Seperti Tadi Yang Pertama Kita Menentukan Manual Yang Kedua Kita Bisa Menggunakan Metode Grafik Atau Penentuan Menggunakan Metode Regresi Linear Jadi Regresi Linear Ini Kita Melajarin Dalam hal Statistik Kita Bisa Menentukan Nilai Kemiringan Garis Jadi Yang Kalau Kita Tentukan Dari Grafik Tadi Disini Ada Kemiringan Garis Yang Kita Tentukan Sehingga Nanti Kita Akan Mencari Nilai Dari Nilai X Ataupun Nilai Y Yang Kita Cari Oke Nanti Kita Akan Pelajarin Bersama Sama Mengenai Penentuannya Selanjutnya Disini Untuk Beberapa Order Reaksi Mempunyai Cara Yang Berbeda Misalnya Untuk Reaksi Order Nol Disini Jadi Kita Akan Membuat Plot Reaksi Atau Plot Gambar Grafik Menggunakan Konsentrasi Terhadap Waktu Linear Jadi Nanti Waktu Linear Disini Seperti X Seperti Oke Untuk Order Pertama Nanti Adalah Plot Log Log Konsentrasi Oke Berarti Terhadap Waktu Linear Dan Untuk Order Dua Adalah Plot Satu Per Konsentrasi Terhadap Waktu Linear Oke Untuk Praktiknya Misalnya Kita Mempunyai Salah Satu Grafik X Ini Waktu Oke Dan Y Ini Bisa Jadi Konsentrasi Konsentrasi Oke Jika Teman-teman Semua Mendapatkan Tiga Grafik Kemiringan Seperti ini Dan mempunyai Order Reaksi Yang berbeda-beda Order Nol Order Satu Dan Order Dua Jadi Dari Grafik Tersebut Apakah Reaksi Mengikuti Order Satu Order Dua Atau Order Nol Bagaimana Kita Menentukan Sebetulnya Oke Apakah Reaksi Itu Akan Menggunakan Order Nol Order Satu Atau Dua Kita Harus Memilih Salah Satunya Untuk Penentuan Suatu Reaksi Kimia Jadi Kita Bisa Menggunakan Kesemuanya Salah Satunya Terus Bagaimana Cara Penentuannya Oke Cara Penentuannya Ini Ada Instruksinya Jadi Penentuan Suatu Reaksi Kimia Apakah Dia Mengerti Order Nol Order Pertama Order Kedua Atau Order Ketiga Bahkan Yang Pertama Kita Plot Sumbu X Untuk Waktu Dan Sumbu Y Untuk Generasi Untuk Reaksi Order Nol Seperti Yang Saya Seperti Di Aul Tadi Terus Kita Menghitung Nilai Slope Kemiringan Intercept Dan Nilai R Kwadrat Jadi Koefisien Korelasi Di Sini Oke Dengan Metode Kemiringan Garis Atau Regulasi Linear Disini Untuk Setiap Nilai Y Sama Dengan MX B Dan Untuk Order Satu Order Dua Jadi Bagaimana Kita Memilih Apakah Dia Mengerti Order Nol Satu Dua Bahkan Tiga Kita Membandingkan Nilai R Jadi Kuadrat Kita Bandingkan Dari Order Nol Satu Dua Dan Tiga Bahkan Nanti Yang Menilai R Mendekati Satu 0,99 9 Dan Maka Langkah Yang Kita Pilih Misalnya Order Nol Dia Nilainya 0,95 Order Satu 0,97 Order Dua Adalah 0,98 Nah Dari Ketiga Order Reaksi Ini Mana Akan Kita Pilih Jawabannya Adalah Reaksi Yang Order Dua Karena Dia Akan Mendekati Satu Jadi Nilai R Kwadrat Atau Koefisien Korelasi Ini Nilainya Yang Semurnan Nilainya Adalah Satu Namun Tidak Untuk Penelitian Biasanya Tidak Akan Mungkin Mendapatkan Nilai Satu Ketua 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 Dia Adalah Penelitian Yang Hanya Bentuk Model Jadi Secara Umum Kita Tidak Akan Dapatkan Nilai R Yang R Kwadrat Satu Biasanya Adalah 0,99 Itu Yang Lebih Baik Oke Biasanya Nilai R Kwadrat Ini Dalam Penelitian Saya Dia Biasanya Nilainya Adalah 0,95 Sampai 0,99 99 Yang Kita Terima Jadi Acceptable Kurang Dari 0,95 Berarti Ada yang Masalah Dalam Penelitian Kita Lakukan Jadi Kita Bisa Mengukur Apakah Penelitian Kita Benar Atau Tidak Jadi Nilai R Kwadrat Yang Diterima Adalah 0,95 Antara 0,95 Sampai 0,99 Oke Misalnya Saya Menyebutkan Contoh Oke Suatu Percobaan Misalnya Kita Menyebutkan Di Laboratorium Di Laboratorium Lab Pengujian Air Di Laboratorium Kimia Lingkungan Teknik Lingkungan Jadi Suatu Percobaan Tentang Kerusakan Vitamin C Jadi Vitamin C Yang Selama Ini Kita Konsum C Itu Pasti Akan Mengalami Kerusakan Ketika Dia Dilelakan Pada Suhu Tentu Jadi Selama Proses Sterilisasi Itu Suhunya Adalah 121 Dilius Dari Sari Buah Lemon Kita Akan Memulai Waktu Oke Datanya Sebagai Berikut Yang Pertama Ketika Waktunya 0 Jadi Tidak 100% Jadi Tidak Terjadi Suatu Reaksi Ketika Suhu Dinaikan Atau Suhu Mula Mula Ketika Waktunya 5 Menit Dalam Suhu 121 Deraja 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 Oke Dan Ketika Suhunya 10 Dia Akan Dari 79% 15 62% Dan 20 51% Oke Untuk Menjawab Ini Kita Akan Tentukan Apakah Dia Memilih 0 1 Atau 2 Hitunglah Nilai Slope Intercept Dan R Kwadrat Yang Kedua Adalah Tentukan Nilai K Dan Pada Waktu Berapa Konsentrasi Menjadi 25% Berapa Menit Nah Untuk Menjawab Soal Ini Jadi Kita Memiliki Dua Cara Cara Yang Pertama Kita Menggunakan Perhitungan Seperti Manual Seperti Yang Kita Pelajari Sebelumnya Perhitungan Kedua Kita Menggunakan Grafik Jadi Kita Menggunakan Grafik Untuk Menggunakan Grafik Ini Kita Akan Punya Dua Cara Dua Cara Cara Yang Pertama Kita Menggunakan Kalkulator Sientifik Yang Kedua Kita Menggunakan Microsoft Excel Oke Yang Pertama Kita Akan Menggunakan Kalkulator Setelah ini Saya Akan Bagaimana Cara Menggunakan Kalkulator Bagi Yang Untuk Menggunakan Kalkulator Kita Akan Dulu Setelah itu Kita Pilih Metode Disini Metode Nah Disini Ada Berbagai Macam Metode Yang Kita Pilih Ada Komputer Statistik Kompleks Karena Kita Menggunakan Perhitungan Regresi Linear Kita Menggunakan Statistik Jadi Kita Pilih Tiga Oke Nah Disini Karena Kita Akan Menggunakan Tadi Kita Yang Kita Cari Adalah Nilai Regresi Linear Jadi Y Sama Dengan MX Plus B Oke Kita Akan Tentukan Nilai R Kuali Kita Memilih Nilai A Plus BX A Disini Sebagai Intercept B Disini Sebagai Slope Untuk Kemiringan Kita Pilih Yang Nomor Dua Oke Setelah itu Kita Masukkan Nilai Jadi Nilainya Tadi Yang Nol Jadi 100 Kita Enter Oke Kita Masukkan Dulu 5 10 15 20 Jadi Ini Sama Dengan Kakulaturan Teman Punya Oke Selanjutnya Adalah Tadi Ketika Waktunya Nol Dia Adalah 100% Oke Dan Ketika Tadi Waktunya Adalah 5 Dia Menjadi 90 Oke Dan ketika 10 Menit Dia Menjadi 79 Dan Ketika Tadi Dia Waktunya Adalah 15 Menit Dia Adalah 62 Persen Dan Ketika Dia 20 Menit Pada Waktu Reaksi Selama 20 Menit Dia Kostrasinya Adalah Menjadi 51 Persen Oke Dari Disini Kita Menjadi Nilai X Dan Nilai Y Oke Kalau Di Kalkulator Ini Maka Kita Bisa Mendapatkan Nilainya Sama Dengan Setelah Kita Masukkan Input Nilainya Semua Kita Pilih On Dulu On Oke Untuk Meneterlakan Setelah Itu Karena Kita Menggunakan Statistik Kita Menggunakan Shift Dan Di Play Yang Start Ini Nomor Satu Oke Start Oke Nah Karena Tadi Kita Menggunakan Regresil Ini Kita Pilih Nomor 5 Oke Data Yang Kita Butuhkan Adalah Nilai Slope Slope Tadi B Oke Dan Nilai Intercept A Dan Nilai R Kwadrat Ini R Nanti Kita Kwadratkan Yang Pertama Dulu Kita Pilih Nilai Slope Yaitu 2 Oke Nilainya Sama Dengan 2 Enter Minus 2 52 Oke Nanti Kita Tulis Nilai Ini 2 52 Selanjutnya Setelah Ini Kita Akan Mencari Nilai Dari Mencari Nilai Dari Intercept Kita On Lagi Save Save Oke Start Regresi Oke Pilih Satu Sama Dengan Ini Ada 101 6 Jadi Kita Bisa Menyimbolkan Bahwa Nilainya Sama Dengan Untuk Order 0 Jadi Ini Untuk Order 0 Kita Akan Mendapatkan Nilai Intercept 101 6 Nah Selanjutnya Untuk Nilai R Kwadrat Kita Anukan Dulu Save 1 5 3 R Oke Nilai R Saja Nilainya Sama Dengan 0 99 Sekian Karena Yang Kita Cari Nilai R Kwadrat Maka Kita Tuliskan ANS Ini Untuk Memanggil Lagi Kita Kwadratkan Jadi R Kwadrat Nilainya Sama Dengan 0 99 1 Oke Ini Untuk Order 0 Oke Untuk Order Untuk Order Yang Lain Jadi Kita Harus Menuliskan Disini Jadi Kita Untuk Ini Kita Bisa Untuk Order 1 Dan Order 2 Kita Harus Mengisi Kekosongan Disini Oke Silah Saya Isikan Kosongan Oke Jadi Kita Harus Mengisi Kosongan Disini Jadi Disini Kita Bisa Tuliskan Nilainya Nilainya Sama Dengan Oke Jadi Kita Harus Membuat Oke Order 1 Oke Ini Order 2 Jadi Jadi Untuk Order 1 Persamanya Adalah Leng Konsentrasi A Ini Adalah 1 Per A Jadi Kita Bisa Menghitung Nilainya Disini Kita Hitung Bulu Secara Manual Oke Secara Umum Jadi Sudah Hitung Kita Mendapatkan Nilai Disini Adalah Oke Ini Secara Umum Ya Jadi Teman-teman Ini Bisa Menghitung Seliri Oke Oke Ini Jadi Untuk Mencari Nilai Order 1 Oke Teman-teman Nanti Diplotkan X Disini Oke Dikalikan Dengan Semuanya Adalah Order 1 Untuk Order 1 Untuk Order 2 Nanti Ini Oke Di Plotkan Dengan Order 2 Ini 1 Per A Oke Selain Itu Kita Akan Membandingkan Jadi Kita Tadi Untuk Order Order 0 Tadi Kita Mempunyai Nilai Stop Sama Dengan Minus 2 52 X Plus 1 0 1 6 R Kwadratnya 0 99 Bagaimana Dengan Nilai Order 1 Dan Order 2 Oke Untuk Nilai Order 1 Dan Order 2 Kita Bisa Menghitungnya Menggunakan Excel Disini Oke Oke Saya Akan Menggunakan Excel Oke Ini Saya Del Dulu Sebenarnya Tidak Mengganggu Oke Oke Tadi Disini Kita Sudah Mendapatkan Nilai Oke Saya Besarkan Rasanya Tadi Nilai Slope Ini Nilai Slope Dan Ini Nilai Intercept Intercept Oke Dan Tadi 25% Adalah Nilai Yang Kita Cari Jadi Setelah Waktu Keberapa Sehingga Dia Konsentrasinya Menjadi 25% Jadi Konsentrasi Yang Diketahui Oke Disini Kita Bisa Menempatkan Hasil Bahwasannya Dari Nilai Ini Oke Saya Beri Kotak Supaya Memudahkan Oke Kita Bisa Menghitung Nilainya Nil Lan A Ini Satu Per A Oke Jadi Kita Bisa Plot Disini Kita Langsung Plot Yang Saja Disini Untuk Order Null Ya Oke Jadi Insert Kita Pilih Yang Linear Oke Selanjutnya Adalah Dari Sini Kita Bisa Klik Setiap Titik Disini Point Kita Pilih Threadline Disini Oke Threadline Dan Kita Pilih Linear More Option Kita Bisa Menampilkan Nilai Dari Masing Masing Ini Oke Ini R Quadrat Disini Oke Nilainya Sama Seperti Yang Kita Hitung Di dalam Kalkulator Tadi Jadi Ada Bedanya Antara Nilai Yang Ada Di Dalam Kalkulator Ataupun Di Excel Sama Jadi Slopnya Adalah Minus 2 52 Plus Interceptnya 101,6 Oke Dan nilai R Quadrat Yang disini Adalah 0,9915 Oke Dan Untuk nilai Ini Kita Bisa Untuk Ini Order 0 Untuk Order 1 Kita tinggal Plotkan Saja Oke Kita Plotkan Saja Kita Insert Oke Nah Ini Order 1 Order 1 Kita Untuk Mencari nilai Slope Dan Intercept Kita Kembali Lagi Threadline Oke Nomor Option Oke Ini Kita Set Nilai R Quadrat Dan Nilai Bersamaannya Nah Kita Saya Mau Tau Nilai R Quadrat 0,9754 Ini Untuk Order 1 Bagaimana Dengan Order 2 Kembali Kita Plotkan Order 2 Oke Ini Untuk Order 2 Oke Kita Cari Nilai Nilai R Quadrat Berapa Sama Nilai Slope Dan Intercept Bagaimana Caranya Tadi Kita Klik Point Kita Add Red Land Oke Dan Kita Pilih Linear More Option Oke Kita Set Nilai R Quadrat Oke Dan Persamaan Dari Sini Kita Menyumbulkan Perbedaan Ketiganya Oke Ini adalah Order 0 R Quadrat 0,9915 Order 1 R Quadrat 0,9754 Dan Order 2 0,946 Nah Dari Kesempatan Ini Maka Kita Mengerti Order Berapa Order 0 Karena Nilai R Quadrat Nya Adalah 0,99 Menekati 1 Nah Dari Sini Kita Bisa Menentukan Bahwasannya Untuk Setiap Order 0 1 Dan 2 Kita Bisa Menentukan Nilai Slope Intercept Dan R Quadrat Jadi Teman Teman Nanti Ketika Melaksikan Di Ujian Teman Teman Bisa Menentukan Nilai Masing-masing Slope Intercept Dan R Quadrat Nah Karena Yang Menekati Yang Menekati 1 Adalah Nilai Dari Order 0 Kita Menggunakan Nilai Stop Intercept Dari Order 0 Oke Kita Bisa Mengetahui Nilainya Tadi Bahwasannya Oke Saya Lanjutkan Disini Supaya Lagi Mengahami Oke Saya Akan Share Kita Kita Mengetahui Bahwasannya Nilai Dari Yang P Terutama Jadi Y Sama Dengan Minus 2,52 X Oke Plus 1 0 1 Sorry 1,6 Oke Slope Dan Intercept Yang Ditanyakan Adalah Oke Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Ketika Nilainya Di 25 Oke Maka 25 Ini adalah Nilai Yang Diketahui Kalau Nilai Diketahui Adalah Nilai Y Sehingga Nilai 25 Ini Kita Masukkan Dalam Y Disini Oke Sehingga Ini Akan Beruang Jadi 25 Sama Dengan Minus 25 52 X Plus 1 0 1 6 Disini Kita Akan Mencari Nilai X Nilai Waktu Sehingga Ini Kita 25 Dikurangi 1 0 1 6 Sama Dengan Nilai X Langsung Oke Ini Minus 2 2 52 Sehingga Nilai X Disini Saya Bilah Kanan Nilai X Disini Kita Bisa Mengetahui Nilai X Kita Sudah Jumlahkan Nilainya Sama Dengan 30 Komak 39 Nah Nilai Ini Nilainya Berarti Dalam Bentuk Menit Menit Oke Kesimpulannya Kesimpulan Jadi Konsentrasi Vitamin C Tinggal 25% Ketika Waktu Sterilisasi Adalah 30 menit 39 Detik Oke Seperti itu Dan saya lupa tadi Nilai K Itu Sama dengan Nilai Stoke Maka Nilai K Nya adalah Nilai K Berapa Oke Berarti Nilai K Disini Adalah 2 52 2 52 Per Menit Oke Ini Konstantanya Jadi Dia sama Dengan Slope Oke Jadi Kita bisa Memahami Jadi Hasil ini Kita bisa Mengetahui Bahwasannya Untuk Penentuan Nilai Dari Reaksi Order 0 Order 1 Maupun Order 2 Kita Bisa Menggunakan Dua Cara Yang Pertama Kita Bisa Menggunakan Menghitungan Data Seremon 1 Jadi Apakah Dia Reaksi Menggunakan Order 0 1 2 Namun Kita Bisa Menggunakan Metode Grafik Atau Menggunakan Metode Regression Linear Regression Linear Tadi Kita Bisa Mengitu Nilai Slope Kemilikan Garis Intercept R Kuadrat Jadi Apakah Dia Mengutip Order 0 1 Atau 2 Itu Berdasarkan Nilai R Kuadrat Semakin Nilai R Kuadrat Mendekati 1 Maka Semakin R Kuadrat Mendekati 1 Jadi Semakin Itu Yang Kita Pilih Selanjutnya Nanti Untuk Beberapa Hal Kita Bisa Menyesuaikan Dalam Penelitian Yang Kita Lakukan Oke Jadi Tutup Sekian Untuk Materi Kinetika Kimia Jadi Untuk Reaksi Order 3 Nanti Kita Akan Lanjutkan Pada Pembahasan Selanjutnya Tutup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh